Suka banget sama ikan setewarti yang betina ini bosku dari kemarin Salam dari Minjai, Tara Ringcut Halo Mas Mumpadro, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya Ini beberapa info video, saya mau menyampaikan, mohon support untuk kawan-kawan untuk youtube saya Mohon dibantu support subscribe, nanti di 10.000 subscribe saya akan dibagikan 1 ekor kue untuk bom Oke, mohon dibantu saya select, nanti sama Bang Eka juga, nanti kita ada kolaborasi, kita akan bagi kue bersama ya Tolong ya, bantu kawan-kawan, supaya saya lagi semangat buat konten-konten baru seputar jalan lah ya Untuk treatment, pengobatan dan segala macam Support terus guys, terima kasih atas pertumbuhan kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gua, di channel Eka Setiawan bosku Jadi hari ini bosku, kita bakal coba nge-pairin Setewarti yang jumbo Jumbo banget bosku Jadi kita tuh kan kemarin udah unboxing Setewarti jumbo Terus abis itu sekarang kita mau pairin bosku Mau pairin Setewarti yang udah jumbo banget itu bos Jadi kita bakal coba nge-pairin Jadi kita kan kemarin tuh ada Asiatika pair, ada Prukra pair Sekarang kita kedatangan lagi Setewarti pair Bahkan kemarin aku udah beli tuh Setriata Albino pair ya bosku Jadi kita bakal nge-pairin Setewarti yang jumbo Pasti ini sangat membagongkan dan sensasinya sangat membuat Daktikduk serdaktikduk der bosku Jadi daripada kalian pilih sering pantangan video jangan kemarin Maka kita langsung lihat Setewarti yang jumbo Oke bosku jadi ini adalah Setewarti yang jumbo itu ada sepasang Dan ini adalah jantannya bosku Ini jantannya ini betinanya Kita waktu unboxing dan kita cemplungin itu bos Jadi kita lihat nih bosku ya Kita lihat nih responnya seperti apa Ternyata dia ini sudah saling pengen nih bos Nah ini kalian bisa lihat ya Itu lagi mager banget Tapi dia kalau lagi flaring flaring bosku Wah ngeri bos Nini coba tak flaringin bos Nah Wah gede banget bosku ya Ini saiznya lebarnya ini 340 bahkan nih bosku Lebar akuarium kuning 40 cm dan dia hampir mentok Tuh bos Nah nih Ini yang kita beli dari oke tuh bos Lihat tuh dotnya Nah ini adalah setewa artinya bosku Jadi kita bakal coba pairin bosku Jadi Kita bakal coba satu persatu nanti gimana nge-pairin ya bosku ya Jadi jangan kemana-mana bosku Nah bos kalian bisa lihat disini ya Nah Dia tuh udah saling-saling flaring kayak gitu bosku Wah mantap jiwa bosku Kalau kalian lihat disini ya Wah tuh udah geter-geter dia bos Tuh bos Tuh Udah geter-geter banget dia bos Sudah saling sangi mereka ini bos Haduh Jadi kita tuh udah gak sabar banget buat nge-pairin dia bosku Tapi tuh resikonya Apa ya bos ya Kalau ikan jumbo-jumbo gini resikonya tuh Sangat berbahaya bos Sewaktu-waktu dia bercanda nih Pasti jelek banget bercandanya bosku Nah Kita tunggu coba bosku Kita tunggu lagi Wah Yang jantan ini biru banget dia bos Sangat biru Nah yang betina nih Agak malu-malu dia bosku Atau mungkin karena ada kamera ya bos ya Ini ya Sekilas tuh mirip banget Motif-motifnya tuh kayak barka bosku Dan aku tuh suka banget sama ikan Stewarty yang betina ini bosku Dan kemarin tuh kita beli Dia harga 3 juta bosku ya Jadi Sangat beruntung kita bisa mendapatkan Stewarty yang seperti ini bosku Walaupun dia betina bos Tapi dia ini Wah Full dot ya Anggun sekali bos Kalau dia lagi bergerak bos Nah Kalau udah kayak gini nih bos Jadi tanda-tanda Ikan minta kawin bosku Tuh kalian lihat tuh Udah sekali bos Cakep banget bosku Kalau kayak gini bos Warah birunya tuh kelihatan banget Dan ini tuh jumbo banget bos ya Mengerikan banget sih Ngawelin ikan-ikan jumbo kayak gini bos Nah jadi kita tuh bakal masukin dia ke tank Yang besar banget 130 x 60 x 60 bosku Jadi ini kita bakal masukin Dan kita bakal tes lagi ya Dan kita bakal tes lagi ya Jadi kalau emang gak berhasil Kita bakal taruh lagi Dia balikin disini bosku Nah tapi ini yang betina bosku ya Dot itu memang ngeri banget bos Dan aku tuh aduh Fans kali sama ikan ini Aku tuh juga Merasa beruntung loh Bisa dapet yang kayak gini Ini kayak barka beneran loh bos Biar kalau kita lihat secara Tidak langsung gitu bos Atau apa ya Sekilas gitu nih bos Kita lihat sekilas tuh beda barka Cuman ini kalau gondrongnya Kayaknya gondrongan si jantan bos Wow lihat tuh bos Gemulai dia bosku Mantap jiwa bos Ngeri bosku Jadi kita bakal langsung aja bos Masukin ini dia ke tank 1 meter 30 Dan Kita bakal coba Perin bosku Oke bosku Jadi kita bakal masukin Yang jantan duluan kesini Supaya dia cepat adaptasinya Di tank yang baru ini bosku Kenapa yang jantan Karena yang jantan tuh sering kalah bosku Biasanya di Dunia perkawinan Ikan bosku Jadi kita bakal masukin jantan dulu kesini Baru kita masukin yang betina bosku Jadi kita langsung masukin jantan aja Dan kemana-mana kita langsung masukin dulu bosku Tuh Dia sudah aku masukin lebih dahulu disini Wah dia galak bosku Dia mulai Menjajar teritorinya bosku Nah Itu bos Wah cakep sekali bosku Ngeri dia bos Jadi kita bakal tunggu nanti yang betina masuk bosku Biarkan dia beberapa menit dahulu bosku Kemarin tuh kita udah perin dia selama kurang lebih Hampir dua mingguan Sekarang kita mau rilis bos nih bos Wah bos Kita rilis kita sengaja matiin lampunya Supaya dia Gak begitu langsung Wah ini bos Gila gak? Mantap bos Wah Kayak barka bosku Nah ketemu dia bos Wuh Flaring dia bosku Menegangkan ini Jadi ini ikannya padan dekrem berduaan disini bosku Kita masih tunggu Beberapa menit lagi bosku ya Jadi seperti apa reaksi dia Kalau ketemu Wewe ini jantannya Karena jantannya kemarin sudah settle duluan disini bos Nah bosku Kalau kalian lihat ini ya Waduh galak sekali bosku Ganas sekali Ini pertarungan perahalan rumah tangga bosku Dia saling mencokot satu sama lain bosku Ini aku tuh bingung Mau dipisah atau mau dilanjutin bosku Tapi waduh 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 bos Waduh bos Tapi sepertinya Kita harus memberanikan diri Karena ini adalah resiko nge-pair bosku Jadi buat kalian yang belajar nge-pair Jangan Sesekali Melalaikan ikan kalian dalam tank seperti ini ya Tetap kalian awasi bosku Jadi kalau memang sudah terlalu Bahaya Kalian bisa angkat ke salah satunya bosku Nah itu ilmu kudraiku bosku Waduh Mengerikan juga ya Mereka kalau kawin tuh Sampai kayak gitu loh guys Nah kalau kalian lihat sisinya si betina Itu ada yang lepas sedikit bos Wah jantannya flyin terus Sebenarnya aman sih Kalau jantan yang lebih galak Aku tuh malah takut betina yang lebih galak Karena ikan-ikan kayak gini Kalau betina yang lebih galak Itu bahaya banget bos Buat kelangsungan hidup si ikan Wah mulai lagi dia bos Jadi kita Bakal kasih lihat ini Mungkin sebentar aja bosku ya Jadi kita langsung closing aja Nah bosku mungkin sekian dulu video hari ini Dan terima kasih banget buat kalian yang selalu mantengin videoku Jangan lupa like, share, komen bosku ya Jangan lupa di komen Karena komen adalah semangat buat kita Semakin kalian banyak komen Semakin kita bersemangat buat bikin konten ya bosku Nah bosku Pesan-pesan buat aku Jangan lupa Jangan lupa beli ikan dan pakan ikan yang terpercaya Di Azura Fit Atau di Shopee Kubosku Linknya ada di deskripsi Barba ayur oku ya deut -auw Let's sing a song Full of hope Full of pain Why don't you sing along my friend For it's our last refrain Forever young Ever strong Ever brave Memories like this never end They don't fade away So when I'm gone, and when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Close to the sun Close to the sun Nah bos, resiko banget ya Nah buat kalian yang belum tau nih, kalau kalian lihat bos, tuh Ini kalau bertangkar kayak gitu bos, tuh kalau mau kawin tuh Beri kali bos, tuh Jadi kita bakal tunjuk gimana reaksi selanjutnya Nanti kalau sama terlalu parah, pasti kita bikin lagi Ini dia kalau kok kalian So when I'm gone, and when I'm gone 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 Terima kasih telah menonton!